Oke, jadi beli, kalau misalkan kita mau investasi, jangan karena kita suka sama yang bawa gitu. Jangan karena kita suka sama suatu figur gitu. Misalkan kita suka sama Elon Musk gitu, atau suka sama si A, si B, si C gitu. Tapi ya balik lagi, belajar tentang bisnis modelnya, itu pertama. Dan kedua, sebelum kita masuk ke token-token atau proyek crypto yang sifatnya high risk seperti itu, kalau saya pribadi, saya akan bikin tembok pertahanan saya dulu, saya akan perbanyak di Bitcoin dulu gitu. Karena Bitcoin adalah mother of all coin gitu. Pada saat Bitcoin turun, semua token ikut turun. Pada saat Bitcoin naik, semua proyek crypto, semua token akan naik. Tinggal kalinya aja sih, tinggal leveragenya aja. Nah jadi, kita harus amankan dulu. Yang penting kita kalau investasi, kita aman dulu. Aman dulu. Pilih yang aman dulu, jangan pilih yang volatile, jangan pilih yang high risk dulu. Tapi saya lihat kan kebanyakan terbalik. Pilihnya malah yang high risk dulu, dengan harapan mau cheating cepat kaya, itu sih. Gak bisa gitu. Definisi aman ini kita taunya dimana mas? Aman maksudnya dia nilainya gak akan sampai menjadi nol. Kalau kita ngomong tentang crypto ya, gak akan jadi nol. Gak akan jadi nol. Jadi misalkan Bitcoin, Ethereum, itu kan gak akan jadi nol angkanya. Jadi kita aman. Kan disitu dulu. Kalau saya, hasil investasi crypto saya, hasil trade crypto saya, keuntungannya saya pindahkan ke Bitcoin. Terima kasih. Terima kasih.